Ngomongin celebrity yang berbisnis sih ya, di sela-sela aktivitas yang padat di dunia acting, Ricky Harun nih ternyata disibukan sebagai pembisnis juga. Yes, dan untuk pertama kalinya, bisnis clothing line milik Ricky Harun diikut sertakan ke dalam sebuah bazar. Kita lihat. Di samping padatnya jadwal di dunia acting, rupanya Ricky Harun kini sedang disibukan dengan aktivitas barunya sebagai seorang pebisnis. Dengan mendirikan sebuah clothing line bersama sang istri, Harviza Novianti, kemarin Rizky beserta timpun mencoba peruntungan lewat sebuah bazar. Ini merupakan pertama kalinya Ricky membangun sebuah bisnis. Kira-kira berapa besar modal yang dikeluarkan untuk bisnis ini? Kalau modal awalnya sih, kalau gue ya, gue sih gak terlalu, gue harus punya modal sekian. Tapi yang penting gue bisa ngasih yang bagus, bisa memperlihatkan yang bagus gitu. Gimana supaya orang juga bisa beli, bisa ngeliat produk kita tuh bagus gitu kan. Itu, eh ngapain? Gak cuma penampilan bajunya doang, tapi dari kita natabutnya seperti apa, dari propertinya seperti apa gitu. Jadi, modal awal ya, lumayan sih. Asal, asal bagus aja kalau gue sih. Jadi, kalau buat modal awal gak terlalu, gak terlalu, apa ya, gak terlalu diminimin-minimin gitu ya. Yang penting bagus dulu. Masalah kelapa enggak ya, kita nanti susun strategi aja untuk jualnya seperti apa. Untung dan rugi merupakan hal yang mutlak ada dalam sebuah bisnis. Namun dengan modal yang sepertinya terbilang tidak sedikit, apakah Riki sudah mulai mencicipi keuntungan dari usaha pakaiannya itu? Kalau, ya paling kalau awal-awal yang namanya baru jualin ya rugi dulu, gak apa-apa lah ya gitu. Asal ntarnya kedepannya bakal bagus aja. Ya kalau, ya kalau gue sih yakin sih kedepannya bakal bagus gitu. Karena ya memang kita pelan-pelan kan naiknya jalan ini juga pelan-pelan gitu. Gak bisa kita baru bikin kita mau laku langsung itu susah. Karena butuh promosi, butuh cari-cari orang yang minat juga gitu. Belum tentu yang kita bikin juga banyak orang yang suka kan. Memang tenang-tenang aja lah, mau rugi-rugi yaudah lah. Tapi ya tetap usaha cari strategi gimana caranya seorang banyak yang lebih. Untungnya ya kalau sekarang sih belum bisa dilihat keuntungannya ya. Karena baru juga dua hari jualan online belum, benar-benar baru masuk jualan gitu. Jadi kita belum melihat untungnya kayak apa, yang penting jalan dulu aja lah gitu. Kita belajar cara jualan kayak gimana. Mungkin nanti abis dari sini baru bisa kelihatan keuntungannya. Hingga kini media sosial memang menjadi pilihan bagi para pebisnis pemula seperti Riki. Lalu bagaimana cara Riki mempromosikan clothing lainnya ini? Agar bisnis yang terinspirasi dari buah hatinya semakin dikenal masyarakat luas. Ini kita belum ada katalog, belum ada apa namanya, online. Tapi kita udah punya di Instagram, kita udah punya Twitter, udah punya email segala macem. Tapi karena kita belum foto katalog dan belum mau launching di social media kayak di Instagram gitu. Jadi kita percobaan dulu bikin boot di sini, boot pertama kita. Ini boot pertama kita lihat kan pengunjungnya, kita lihat yang beli tuh berapa banyak gitu kan. Jadi abis itu kita baru muncul di online. Dalam membangun sebuah bisnis tentunya ada kendala yang mampu menghambat kelanjaran usahanya untuk berkembang. Lalu kesulitan apa yang dirasakan Riki saat mulai merintis bisnisnya. Nusun strateginya aja sih gimana konsep awalnya itu kita mau seperti apa dan gimana cara kita jalaninnya. Dan kita mau baju ini tuh menujunya kemana gitu, clothingan ini gitu. Kayak apa lu mau tetap di menengah ke bawah atau lu mau menengah ke atas gitu. Karena kalau kita bikin, misalkan kita pengen di jalur peminatnya A dan B gitu. Tapi kita pasangnya di tempat menengah ke bawah gitu. Jadi kan susah untuk orang beli karena ada yang bilang kemahalan lah segala macem gitu. Tapi ya itulah susah, cari peminatnya tuh susah. Kalau yang lain-lainnya mah, Alhamdulillah yang bantuin banyak kan. Jadi ada teman-teman juga yang lain yang bantuin. Jadi gue tau beli ini dimana, beli itu dimana, bikin ini dimana gitu. Dan desain segala macem itu Alhamdulillah sih gampang. Tapi yang susah, ya itulah, cari peminatnya sih sebenarnya. Strategi bisnisnya sih. Keberanian Riki dalam mencoba bidang baru seperti ini, patut diberi apresiasi ya good people. Semoga keberanian Riki ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak takut memilih jalan yang beresiko ya. Ya satu strategi yang paling manjur supaya ketika kita membuat bazar, bazar yang laku, itu adalah mendekorasi stand kita dengan semaksimal mungkin. Tentu dari banner, dekorasi ruang, setelah macem. Nah makanya bikinnya bagus, bikinnya di outbreak. Taraaa! 40% ya. Gede banget. Ya udah. Oke, fokus, fokus. Eh masih gak mau.